Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum syuting, biasanya artis-artis pada bebedak nih. Biar kinclong pas di depan kamera. Tapi ada yang lupa di touch up nih. Emang ini gak dikiriki ayo syuting ya? Oh, enggak. Kamu sengaja emang ya? Ini syuting loh ini. Ini artis loh. Nanti kamu lihat syutingnya deh. Yang punya kafe itu siapa? Kamu lihat. Siapa nih? Bosnya itu siapa? Lah ya kok bisa gak di make up tuh loh. Yang punya kafe, bosnya bisa dilewatin. Gak di make up. Aduh. Ya kan terakhir Kak Alica, kan ada urutan nih, calon tambolo. Enggak, orang dia udah mau pamit, udah diberes-beres. Sampai yang punya kafe bilang, Wah, gue gak di make up. Kirain beda orangnya. Dia mau kirain mungkin yang bagian make up akan orangnya berbeda gitu. Ganteng banyak gak tau. Wah, ini kurang promo kali gian. Hah? Kurang promo kali? Udah promo gue. Udah. Udah orang pada gaya gak tau, dia punya kafe. Kalau pas tenan. Gak kelihatan kali ya. Di sarkap pasukannya ini, Lord Rangga. Mohon. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Selain ada cowok-cowok, program komedi Kopi Pas Tenan juga datengin yang cantik-cantik dan tentunya nyegerin. Hahai. Tuh, sob, liat. Ada Kak Kezia Karamoy. Personil grup vokal cari Bell. Yang juga adik kandung dari Angel Karamoy. Penasaran kan? Gimana aksi si cantik Kezia Karamoy syuting Kopi Pas Tenan? Kuih, let's go. Kita liat. Ya udahlah ya. Kamu naik mobil keadaan situ. Udah. Kalian berdua jangan pedang rembutin aku lagi. Kembar ya. Nah, satu udah berdiri. Nah, satu berdiri dong. Jangan duduk. Duh, Kak Kezia. Udah cute, unyu. Pocak banget pula. Bener-bener pas tenan. Kalau masih kepo sama aksi lucu Kezia Karamoy yang ngelawak bareng Calontong, Digen, dan si kakak Angel Karamoy, nonton aja. Kopi Pas Tenan hanya di Antepe. Jarang-jarang kakak beradik dan cantik ini ngelawak bareng, sob. Hahai. Selain Kezia Karamoy, Kopi Pas Tenan juga kedatangan sosok pemimpin tatanan dunia yang fenomenal. Yaitu, Lord Rangga. Mewujudkan gemah ripah lo Cinawita tak tentrem kertara aja, Membangun ekonomi Indonesia Mandiri tanpa hutan. Tanpa hutan. Baru juga nimbrung. Nah, nimbrung udah dibikin speechless sama Lord Rangga nih, sob. Dia ngaku keturunan dari salah satu presiden Amerika Serikat. Nih, kalau gak cayaan nih, dilihat, sob. Cak, tapi Cak udah tau belum? Lord Rangga itu ternyata di Asus sama presiden Amerika. Iya. Anaknya presiden Amerika. Anaknya? Anaknya? Iya, Roosevelt. Asia Roosevelt namanya. Asia Roosevelt. Presidennya Roosevelt. Di Amerika, berarti tinggal di Amerika ya? Iya, bolak-balik aja. Bolak-balik. Masih sekeran sama Obama gak waktu itu? Enggak dong, beda dong. Enggak beda, Leti. Beda. Berarti sama Obama ya, itu hubungan di sini. Bukan, Obama juga. Ya, bukan termasuk orang besar saat saya kecil ya. Ya, kalau saat kecil lebih besar Lord. Lebih besar saya karena... Karena presiden-anak presiden saat itu. Masih saya punya ibu juga di Jerman. Itu yang anak-anak kan dia. Mungkin saya lagi waktu itu imut-imut ya. Sombong amat. Lord Rangga lucu ya, Sob. Di balik kesibukannya menata dunia baru demi kelangsungan hidup rakyat, Lord Rangga boleh melebarkan sayapnya di dunia entertainment nih, Sob. Mantep, Lord. Lanjutkan. Kepintaran dan IQ Lord Rangga gak usah diraguin lagi, Sob. Di atas rata-rata deh pokoknya. Nih, buktinya. Banyak aspek-aspek yang Bang Nimbrung pelajarin dari teorinya Lord Rangga. Mudah-mudahan pada gak keder ya kayak Bang Nimbrung. Yuk, sekarang kita CNN sama Lord Rangga. Cuma nanyan aja. Tanggapan yang sekarang Mama lagi pada ributin deh, harga minyak goreng itu melambung tinggi nih. Oh iya. Gimana sih itu tanggapan dari Lord Rangga kalau lu tahu tuh? Kalau minyak goreng berkaitan minyak sekarang tinggi harganya, ya wajar aja. Wih, Rp50.000 bakal belanja apaan? Kita mau ngoyokin minyak. Nah saat itu lalu kemudian ada satu hal yang dibuat oleh pemerintah. Saya masih ingat Pak Presiden Jokowi dengan kabinetnya membuat CPO tersebut, atau minyak goreng tersebut, untuk bikin solar. Atau minyak goreng tersebut, untuk bikin solar. Oh nah, itu ada kaitannya gak sih Lord sebenarnya dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina nih? Saya kira soal energi minyak ya, tapi tali perusahaan minyak goreng ya tidak ada hubungannya. Soal minyak goreng kelangkaan kita percayakan kepada pemerintah saat inilah. Kan itu kerja kabinet, mereka menteri juga digaji. Harusnya Lord tidak lagi mengikirkan hal-hal begini, ini kan hal-hal kecil ya soal minyak goreng. Terjadi krisis minyak gak di dunia saat ini ya? Apakah kita perlu impor dari Qatar atau dari Qatar? Bukan, kalau krisis minyak sudah dari tahun 2013, Lord membangun hubungan dengan Putin itu terkait dengan dari tahun 2013, 2013, yang lalu 2013 membangun usaha untuk bagaimana mengatasi, kami sudah memperhitungkan bahwa tahun awal 2002 itu adalah krisis energi, yaitu terutama energi minyak dalam artian pada proses minyak bumi ya. Kita nanya, ura? Ura itu ada singkatan? Ura itu ada singkatannya dan ada artinya. Kalau ura-nya ura itu adalah ura itu untuk ranga. Tapi kalau ura-nya panjang, prajuritnya ura. Makanya harus dikawali dengan senyum, ura. Ada ura itu untuk ranga yang agung. Lord, ada berniat gak ya? Berniat, ada niatan untuk mencalonkan, kan 2024 ada capres? Karena sekarang sudah tahu semua, Google juga ada di sana, di Wikipedia, buka pada urutan pemilu 2024 itu lot diantaranya adalah 15 terbaik putra-putri Indonesia, lot dicalonkan di sana kok sebagai balasan calon untuk presiden. Apa pesan-pesan buat anak-anak milenial zaman now nih, untuk masa depan yang lebih cerah dan masa depan yang lebih baik, apa yang harus dilakukan dari luar tangga? Ya, yang pasti adalah sekarang kita sudah memasuki dunia tiga. Tentunya selamat tinggal dunia dua. Nah, kesempatan bagi milenial atau kaum milenial, jangan cuek bebek. Harus mengambil keputusan berkaitan dari sekarang, jangan nunggu tua, untuk mengabdi atas kepada bangsa ini atau negara ini, menyelamatkan atas bumi ini bersama lot. Itu dari sekarang, ambil itu. Tanamkan mulai jiwa-jiwa nasionaliti kita, nasionalisme. Ya, nasionaliti ke dalam, nasionalisme ajarannya. Emang cuma Lort Rangga yang visioner, yang paham tatanan dunia, yang berjuang demi kehidupan dunia baru, yang lebih baik, serta sejahtera. Bang Nimbro sampe shock nih, gak nyangka dan gak sanggup sama logikanya Lort Rangga. Ura, Lort Rangga. Hai hai.